Pertanyaan, selamat pagi, saya batuk kering, ritme 33-1010, SPO2, oksaturasinya 95. Pas 15-15 baru bisa 98, tapi sebentar balik lagi. Asma, bronchitis, penah-kenah COVID, semuanya menyerang paru-paru. Semua penyakit yang hubungannya dengan paru-paru, kayak saya 2 tahun lalu, kebelakang, saturasi hanya bisa 95. Tarik pelan-pelan, tahan, 96. Atau tarik pelan-pelan dengan kuat, kayak bingbok. Lega, tarik lagi. Tahan sebentar, lega, 96. Pentok. Kenapa? Saya 9 tahun bronchitis. Saya butuh waktu hampir 2 bulan untuk bisa saturasi 100. Itu pun sebentar turun lagi. Tapi turunnya dari 95 ke 96. Latihan lawan-lawan lagi, bisa 100, turun 97. Itu butuh waktu lebih dari 4 bulan. Dan saya dulu, ya itu aja yang saya kuatin. Makanya olah nafas itu satu metode kayak senci. Satu metode seumur hidup. Mau darah tinggi, mau orang kanker, menyum, kista, diabetes. Satu metode tarik buang pelan-pelan. Bahkan berapa detik? Terserah. Coba bayangin. Gampang banget kan? Tapi harus sama. Tarik buangnya. 55, 88, 99, terserah. Udah coba bayangin itu senci. Karena lebih menekankan pada olah pikir, olah rasa, atau meditasi. Pelajaran yang saya dapatkan, baik dari John Gabbatsin, dari Wim Hof, dari Dr. Stan Ekberg, apalagi dengan tambah mas Gunggung, ritme perlu juga. Tapi yang lebih penting adalah olah pikir, olah rasa. Nah, berbicara masalah asma, batuk kering, seperti saya, pernah bronchitis 9 tahun, saya dimarahi sama dokter terus waktu saya nganter mertua saya terapi oson, yang sebenarnya sama dengan olah nafas. Cuma 5-7 tahun lalu saya belum kenal olah nafas. Jadi saya nganter mertua terapi oson, saya selalu dites saturasi sama dokternya, saya dimarahi, bapak ke dokter paru-paru dah. Ya, saya nggak ke dokter. Saya pikir ya, nggak apa-apa juga sih. Selama ini juga nggak. Ya, cuma naik sepeda, gampang capek, naik gunung, gampang capek. Tapi ya nggak ada masalah yang berat. Saya nggak ke dokter-dokter juga. Sampai ketemu olah nafas. Nah, itu saturasi ya 95, 96. Udah, tentok 96 bahkan. Tapi saya latihan terus. Satu hari, tiap dua jam sekali saya latihan. Dua jam sekali latihan. Berapa lama? Hampir dua bulan ada kali. Sampai akhirnya, begitu bisa 100, turunnya ke 97, turunnya 96, 100. Kalau sekarang ini di tes 97, 98, olah nafas sebentar 100. Nah, itu sekarang saya sehari yang pasti dua kalinya itu pagi sore. Tapi kemana saya pergi di mobil, saya olah nafas. Nah, olah nafasnya sekarang nggak pernah mendalami diabetes. Ya, 55 aja udah. 55 terus. Udah. Ada waktu, 55. Ada waktu, 55. Nah, kalau yang asma, sebenarnya akhirnya nanti menjadi semua modul dilakukan, tapi modul yang saya sampai, tadinya 17, sekarang saya kembangin sampai 25, maka dari segi teknik bernafasnya tidak banyak. Water breathing, whiskey breathing, segi tiga, ya, cuma itu aja semuanya. Wimbau 1, Wimbau 2. Cuma lima metode kalau dari saya. Tapi water breathingnya sekarang diperluas. Kalau yang diabetes, 55. Yang anger, 88. Misalnya begitu. Nah, balik lagi ke yang atau kering asma. Sebentar balik lagi. Ya, nggak apa-apa. Anda hanya butuh latihan dan konsisten aja. Ya, sehari kalau bisa tiap tiga jam sekali Anda olah nafas terus. Wimbau 2-nya 2 kali. Wimbau 2. Pagi sebelum sarapan. Sore sebelum sarapan, selebihnya Anda mau water breathing yang mana boleh. Ya. Nah, yang pagi hari, kalau mau ditambah seperti tadi, itu kelistrikan jantung karena juga penting untuk semua penyakit. Sehingga akhirnya Anda nanti begitu ikutin terus saja lama-lama ngerti kombinasinya. Tapi Anda harus konsisten. Ya. Kalau menurut dokter, stand-act work, Anda butuh paling tidak 6 bulan yang rajin. Setelah itu nanti sehari 2 kali cukup. Ya. 6 bulan. Pakai obat aja lama, apalagi nggak pakai obat. Kan kita mengajarkan sembuh tanpa obat. Pakai obat aja, Anda minum beberapa tahun. Minum terus kan tiap hari. Kan diabet? Iya, Pak. Tiap hari tiap hari minum obat. Terus diabet bertahun-tahun. Makanya olah nafasnya butuh waktu. Nggak pakai obat. Dimana mau lebih cepat lagi. Tapi bisa. Buktinya saya dalam 1 tahun lepas obat diabet. Lepas insulin. Tapi konsisten. Sehari 3 jam sekali. Bahkan dulu saya sebenarnya nggak banyak. Sekarang tambah banyak metode kan setelah kena kelas kena emas kunggung. Sebelumnya ya cuma Wimbov 1, Wimbov 2, water breathing, whiskey breathing, segitiga. Udah. 5 macam aja. Water breathing-nya pun hanya 88. Itu juga lepas obat. Cuma belakangan, lebih dengan 55 kalau diabet lebih stabil. Ikut kem berkali-kali dengerin mas kunggung juga oh ya masuk akal. Bahkan sebenarnya ada yang saya dengan cara saya saya belum perbaikan arteri jantung dengan yang tadi kita lakukan 33, 55, 10, 15. Dalam 2 bulan masalah jantung saya yang ada pengerasan sedikit skala merah kalau pakai UQRMA. Satu bulan kuning, satu bulan hijau. Wah itu keren banget menurut saya. Ritme yang tepat. Jadi ya kasma kalau sekarang balik 95 lagi nggak masalah. Yang penting karena bisa pernah naik 98. Apas itu turun 95 lagi. Olah nafas lagi. 2 jam sekali aja Anda olah nafas. Misalnya 15, 15 surat yang 88 aja. Atau sebenarnya lebih pendek pun akan naik asal tariknya kuat. Nah tarik kuat itu bimbok. Kalau ini kan tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik hidung, buang hidung. Anda coba 2 jam sekali bimbok satu. Tarik. Buang laga. Tarik. Buang. Tarik hidung. Buang mulut. Kalau bicara saturasi bimbok. Udah itu terbaik. Paling cepat naikin saturasi. Saya dulu latihannya bimbok satu. Sampai kesemutan. Sampai gering-gingan. Muka kesemutan. Biarin aja. Tarik. Buang. Tarik. Tarik hidung. Buang mulut. Tarik. Perutnya maju. Buang. Perutnya kepes. Semangat sekali. Tarik. Kuat-kuat. Lihat 100. Oke. Lebih pelan lagi. Jadi begitu. 2 jam sekali. Habis gimana? Saya beronkitis 9 tahun. Saturasinya 95-95. Daripada saya ke dokter paru-paru. Saya semangat. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Sampai akhirnya bisa 100. Baru saya masuk metode-metode yang lain. Jadi memang olah nafas itu harus konsisten. Saya jawab satu lagi. Habis itu kita olah nafas versi Wimplot 2. Latihan banyak liur. Bagus. Agak panjang ke atas selalu kepotong telan ludak. Nama salah. Kan kepotongnya paling 2-3 kali. Tarik nafas 15-15. Itu kan 15 menit. Saya ada juga minum. Yang namanya haus. Minum aja dulu sebentar. Lanjutkan lagi. Minum kalau bisa sebelumnya dah. Ini kan kita melanjutkan. Break dulu. Minum dulu. Kita lihat dulu. Tapi kalau namanya mau kencing. Ya ditahan. Ya di-stop aja jangan ditahan. Kencing dulu lanjutkan lagi. Melanjutkan ludah. Berarti Anda malah bagus. Ngantuk. Air mata jadi berair. Ngantuk. Itu simptom-simptom yang gejala parasimpatetik. Itu justru bagus. Ada ludah telan aja. Okay. 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 Okay.